Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Tani Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua kali ini admin akan memanfaatkan arang untuk menjadikan pupuk sahabat ya Nah ini arangnya dari sahabat kelapa sahabat ya Nah sahabat Tani ini bukan membuat biotron tapi kita akan membuat pupuk mkp modal arang dan sp36 Nah kenapa mkp karena ini pospat dan kaliumnya kita akan dapatkan dari ini sabut kelapa yang dalam bentuk arang sahabat ya Nah sahabat Tani untuk prosesnya tidak lama 5 menit arang ini akan jadi pupuk sahabat ya pupuknya sudah kita aplikasikan pada tanaman yang terbukti buahnya lebat sahabat ya Nah sahabat Tani seperti ini pembuktiannya ya di lapangan di lahan kita seperti ini untuk perkembangan timun mirah 32 st dan untuk buah-buah yang seperti ini ini Insyaallah sudah bisa dikatakan ini 90% jadi kalau sudah besar dari kecil saja sudah besar seperti ini ini sudah bisa dipastikan akan jadi sahabat ya Nah ini sampai ke atas terus berbuah sahabat ya Nah ini buah semua sahabat Nah ini buah ya ini buah-buah-buah nah ke atas buah-buah 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 sampai ke atas sahabat buah semua sahabat Nah ini ini buah-buah 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 sahabat ya Nah ini terus sampai ke atas terus berbuah sahabat nah ini ini buah semua sahabat ya sampai ke atas sana sahabat Nah yang itu juga sahabat buah semua sahabat ya sahabat Tani cara membuatnya mudah sahabat ya modalnya cuma batu untuk memecahkan arang kemudian kita butuhkan gula kalau ada kalau nggak ada bisa dengan ampas kopi seperti ini sahabat ya Oke sahabat Tani untuk yang pertama kita ambil arang dari serabut kelapa atau arang dari arang sekam sahabat ya Nah kalau ada abunya juga nggak papa ikut masuk ya abu dari sekam padi atau dari ini ini dari serabut kelapa sahabat ya ini bisa dijadikan pupuk kalium sahabat ya dari abunya arangnya kandungannya dominan kalium sahabat ya Nah mungkin teman-teman bertanya kenapa sih kok nggak pakai KCL karena KCLnya habis sahabat ya tadi udah kita buat pupuk pelebat buah sahabat ya Nah sahabat Tani untuk ukurannya ini kita kita akan menggunakan arang dan beserta abunya sekitar 1 kg saja sahabat ya per 20 liter air MKP yang akan kita buat sahabat ya Nah sahabat Tani kurang lebih segini untuk 1 kg arang sahabat ya Oke sahabat Tani untuk yang pertama kita hancurkan dulu ini arangnya sahabat ya supaya lembut sahabat ya oh ya sahabat Tani bagi teman-teman yang mungkin pengen ikut praktek ini arangnya udah lama kita buat ya udah 3 harian dan ini kita waktu membuat arangnya kita masukkan ke air kelapa ya arang bekas dibakar begitu panas langsung kita masukkan ke air kelapa sehingga setelah 2 hari 2 malam seperti ini bentuk arangnya sahabat ya oke sahabat tani sekarang kita langsung masukkan ke sana sahabat ya nah sahabat tani ini buku mkp kita hari ini kita akan perbanyak sahabat ya supaya lebih banyak lagi dengan ditambah arang dan juga sp36 sahabat ya oke sahabat tani selanjutnya kita tinggal masukkan arangnya sahabat ya arang sabut kelapa 1 kg kita masukkan ke sini sahabat ya nah mungkin teman-teman pengen tahu ini cairan ini apa tadinya ini tadinya pupuk organik cair yang kita campur dengan pupuk pospat ya dari vertipos waktu itu nah sekarang kita akan perbanyak lagi dengan arang dan sp36 sahabat ya oke sahabat tani setelah kita masukkan arang serabut kelapanya kita masukkan sp36 nya 1 kg sahabat ya nah ini alhamdulillah sp36 kita masih ada sahabat ya kita masukkan sp36 1 kg 1 kg 1 kg sahabat selanjutnya kita aduk sp36 nya dengan arang sahabat ya oke oke sahabat tani karena ini ada mikrobanya butuh makanan kita kasih gula dalam hal ini kita menggunakan ampas kopi saja ini pengganti gula sahabat ya kalau ada molase bisa pakai molase kalau ada gula merah bisa pakai gula merah kalau ada gula pasir bisa pakai gula pasir sahabat ya sekarang kita aduk kembali nah sahabat tani kalau banyak waktu ini bisa pakai air kelapa untuk airnya dan fermentasinya 21 hari kalau pakai air kelapa nah bisa juga kalau pengen cepat airnya ini pakai pupuk organik cair saja sahabat ya nah aduk ini akan ditambahkan dengan pupuk organik cair kalau admin menggunakan air jakabak untuk airnya sahabat ya nah sahabat tani kita langsung masukkan air jakabak sahabat ya sahabat tani kita tambah lagi karena tadi masih kurang supaya agak penuh sahabat ya nah sekarang kita tinggal aduk sahabat wow mendidih sahabat ya mantap oke oke sahabat tani untuk dosisnya untuk bio nuklir ini kita gunakan 200 ml per 10 liter air untuk dikocorkan sahabat ya ini juga bisa dimik dengan pupuk yang lainnya misalkan seperti ini ini pupuk pengganda buah sahabat ya atau dengan pupuk seperti ini ini KNO 3 putih buatan kita dari KCL sahabat ya oke sahabat tani sekarang kita tinggal fermentasi karena ini menggunakan air jakabak maka ini kita fermentasinya selama 24 jam juga bisa tapi karena kita sudah melakukan pupukan kemarin sore maka ini admin akan gunakan 2 hari ke depan ya ini hari minggu paling sekitar hari rabu sore kita baru aplikasikan pupuk bio nuklir ini dari SP36 yang dicampur dengan arang dari serabut kelapa sahabat ya oke sahabat tani selanjutnya kita tinggal tutup dengan kain lalu kita ikat dengan karet setelah ditutup menggunakan kain kita ikat dengan karet sahabat ya oke sahabat tani selanjutnya kita tutup dengan karung supaya tidak kepanasan oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Terima kasih.